Sampai pekan ke-11 gelaran Liga 1 2022-2023, Rans Nusantara FC belum juga menunjukkan tajinya. Tim Besutan Rahman Darmawan itu kini masih berada di satu tingkat di atas zona degradasi, yaitu di posisi ke-15 kelas main sementara dengan mengemas 10 poin. Dalam 11 laga yang telah dijalankan, tim yang berjuluk The Prestige Pundix itu baru mencicipi 2 kemenangan saja, 4 hasil imbang dan 5 kekalahan. Dalam 11 laga tersebut, Rans sukses mencatatkan 17 gol dengan jumlah kemasukan sebanyak 23 gol. Tentu ini bukanlah hasil yang baik bagi makan Konate dan kawan-kawan. Rahman Darmawan mengatakan dengan absennya beberapa pemain inti yang ditengarai menjadi masalah di tubuh Rans tersebut. Yang terbaru, Rans Nusantara FC melakukan laga uji coba kontra Rans Nusantara U20 di lapangan A Komplek GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 2 November. Pertandingan itu merupakan uji coba ke-6 yang telah dilakukan oleh tim berjuluk The Prestige Pundix di sepanjang saat Liga 1 diliburkan. Laga yang dilakukan dengan waktu 3x45 menit ini dimenangkan oleh tim Rans Nusantara FC dengan skor telah 5-0. Setelah melihat dari sebelah pertandingan sebelumnya, selama istirahat laku ini itu apa yang difokuskan? Dari sisi pertahanan kan tidak terlalu banyak kebobolan, cuman belum oke untuk dicetakkan akal dan menang. Ya praktis kita salah satu tim yang jujur, kemasukan dengan memasukkan itu banyak, sama-sama banyak ya. Karena evaluasi saya tentu pada bagaimana tim dalam organisasi DPN juga mengefektifkan. Karena dalam evaluasi kita, dari statistik yang kita punya, jumlah peluang dengan jumlah goal yang didapatkan belum juga sesuai atau mendekati keamanan kita. Jadi hal itu yang terus kita ingin dilakukan, ingin perbaiki. Dan kalau ditanya progresnya seperti apa, ya mungkin kehadiran beberapa pemain-pemain yang kemarin, pertama kali tidak bisa main seperti Arisabria, seperti Herwin, sekarang mereka sudah mulai bisa kita siapkan. Jadi paling tidak menambah keyakinan saya untuk tim ini lebih bagus dalam sisi terutama pertahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!